Halo semua, balik lagi di MyManID, bareng gua Bondan dan Nih Priya ya. Nah, di kesempatan kali ini, MyManID mau coba belajar ngeraket BC dari awal. Kita pengen ngasih pengalaman lah, ngasih nge-sharing pengalaman kita ngeraket BC dari awal tanpa ada referensi dari mana pun, atau tanpa ada yang bikinin gitu. Kita cari referensi di Youtube, di website-website gitu. Dan oke, di atas major udah ada? Dan ini pertama kali dulu. Oh iya, ini pertama kali banget gue ngeraket BC dari awal. Bener-bener gak tau, bener-bener gak tau. Komponennya apapun, gue nyari bener-bener nyari sendiri. Disini udah ada temen gue, mentor yang... Ya gue juga bukan expert, gue tau sedikit, tapi gak expert banget gitu sih. Nah, dia udah kebetulan udah beberapa kali ngeraket BC. Jadi ya kadang-kadang gue juga tanya dia, tapi dia ngebebasin gue buat nyari komponennya gitu. Ya, langsung aja dia... Dan sesuaikan budget kalian juga sih. Ya. Itu dia sih yang paling penting. Sama, disini kita ngeraket tanpa VGA. Kita langsung pakai... Apa namanya? AMD Ryzen berapa? AMD Ryzen 7 5700G. Ini APU. Itu APU, bener. Engga, kita gak pakai PGA ya. Karena harga PGA... Ya, tau sendiri. Gila banget. Gampang tuh, Carl. Ini bukan coba-coba juga sih. Cuman ini ya... Kita sharing ke kalian juga. Nanti kalau misalkan ini work. Kalau misalkan ini berhasil dan dapet... Buat main game dapet PS gede atau buat ngedit enak. Ya, buat ngedit belum tentu bagus juga sih. Karena memang butuh VGA. Cuman ya at least bisa lah. Abansi bisa. At least bisa dipakai gitu. Bisa jadi alternatif deh. Kalau misalnya kalian gak punya... Gak punya budget mood di PGA. Ya, ini mudah-mudahan bisa jadi alternatif. Oke. Pertama, gue mau ngasih tau ini dulu. Ini apa nih? Kenapa lu pilih Ryzen 7... Blah-blah-blah ini? Ini Ryzen 7 5700G. Gue pilih ini karena gue... Gue pikir harga PGA lagi gak masuk akal. Akhirnya gue pilih yang... Ya, APU udah... PGA-nya udah include di sini gitu. Jadi, ya lumayan. Bisa... Bisa... Mangkas budget lah. Dan ini... 8 core 16 thread ya. 8 core 16 thread. Dengan kecepatan 4,6 GHz. Menurut gue sih ini udah cakep banget sih. Kalau buat APU ini udah cocok. Ya udah mantap lah. Terus... Motherboard-nya. Motherboard kita lihat lagi. Kenapa lu pilih dari sekian banyak seri, dari sekian banyak merek. Kenapa lu pilih... Eh, sebelumnya kenapa lu pake AMD? Kenapa gak Intel? Gue pilih AMD ya karena... Selera aja sih ya. Maksudnya... Gue sebenernya pernah dulu... Dirakitin PC pake AMD. Dan gue ya... Cocok betulan sama AMD gitu. Selain harganya ya. Ya... Kompetitif gitu. Dan emang AMD kan beberapa tahun ini lagi... Bersaing banget sama Intel. Sama harga sih. Sama harga sih. Sama harga. Harga jauh lebih murah AMD ya. Harga... Ya... Lebih worth of AMD. Enggak lebih worth of sih. Lebih murah lah. Oke. Kesini. Kenapa? Nah, motherboard-nya kita pake X570S. Dari Tomahawk MAG. Ini motherboard... Ya baru launching 2 bulan. 2 bulan lalu lalu. Masih fresh banget. Kenapa gue pilih... Chipset X570. Kenapa gak yang B550? Ya. Sebenernya ya... Ryzen 7 ini bisa dipake B550, B450. Asalkan soketnya AM4. Asalkan soketnya AM4. Asalkan soketnya AM4. Tapi kenapa gue pilih X570S? Karena menurut gue... Ya... Gue udah hemat di VGR. Ya gue mau komponen lainnya... Agak bagus. Terus... Future proof lah. X570S. Ini... Chipset yang paling mentok ya buat... Biurasi sekarang ya. Ya, AM4. Ya udah high-end menurut gue. Ya udah lumayan. Udah lumayan. Udah build-in... Wifi juga. Ya... Jadi gak usah colok kabelan lagi. Kalo misalnya... Gak ada gitu kan. Oke. Terus ini... Ini SSD. Kita pake SSD. Kita gak pake SSD. NVMe Ngo2. Kita gak pake SSD biasa. Karena... Kita ngincerk biar lebih cepet sama biar lebih simpel. Karena SSD kan belum mesti colok ini, mesti colok itu. Kalau NVMe udah tinggal... Lagi itu kecepatannya dua kali lipat daripada SSD. Ya gitu. Kenapa lo pilih yang satu tera dan merek Samsung? Ya. Banyak kan merek Samsung. Kenapa? Dan merek Samsung ya... Ya gue denger banyak yang pake aja. Kebetulan ya gue gak terlalu... Terlalu terikat sama merek. Terus gue pilihnya karena satu tb dan... Udah M.2. Ya udah lumayan cepet lah buat kebutuhan gue. Ya karena lo gak pake SSD Lite. Jadi mesti punya storage yang besar di situ. Ya. Gue pake storage gue cuma disini aja. Makanya gue pake 1 tb. Ya. Dan di motherboard ini bisa pake 2 M.2. Ya. Ini udah 2. Bisa upgrade. Bisa maksimal berapa tera gitu kalau masalah. Ya. Jadi masih bisa upgrade sama bawah. Terus... Ini power supply. Ini pake power supply. Merek be quiet 650 watt. 80 plus. Kenapa 80 plus? Kan ada silver. Bronze. Gold. Platinum. Kenapa gak? Ini kan udah high-end semua nih. Kenapa gak sekalian dong pilih yang platinum sekalian gitu. Maksudnya biar 400 sekalian gitu. Satu platinum mahal. Iya sih. Iya sih. Gue... Gue pikir ya gold efisensinya udah cukup. Buat gue. Terus ini udah 650 watt. Ditambah VGA pun. Ya gue hitung-hitung di calculator. Masih cukup. Kita udah ngitung di PSU calculator. Masih cukup. Masih cukup. Masih cukup banget. Masih cukup banget. Begitu ya udah ini udah full modular. Nah. Mereka gue gak tau dulu kalau mudah kayak apa. Cuman ya... Temen gue... Ini udah enak banget. Jadi... Gak ada kabel yang gak penting yang... Jadi kalian bisa makai kabel yang sesuai kebutuhan kalian. Cukupnya. Jadi gak banyak kamu berantakan dulu. Casing nanti. Nah. Sama ini. Ini apa? Ini CPU cooler. Ya di cooling. Gak di cooling. Gak di cooling. X2... SE 207 XT. Napel tuh. Aku pilih ini. Sama. Mirip Noctua. Ini seri lightnya Noctua. Gue pengen raketan ini tanpa RGB. Jadi gue pilih warna yang pertama. Jadi temanya full black. Full black. Gak ada RGB. Gak ada RGB. Gak nambahin RTS. Kalo pake RGB kan nambahin 120 fps kalo gak salah ya. 3000. 3000. Jadi kita gak butuh itu. Gak buat timing kompetitif banget. Jadi cukup lah yang sepakai RGB-RGB-an ya. Ya. Cukup sih harusnya. Terus? Kenapa? Terakhir ini ya. Casing. Casing? Casing kenapa? Sebelumnya ini dulu nih. Oh iya. Ini yang namanya pemula ya. Mungkin gak tau. Nah ini. Buat. Buat letak aja. Ada. Gue udah salah nih. Milih. Gak salah miliknya. Sebenernya gak salah. Sebenernya gak salah. Cuman ada kekurangan. Ada kekurangan. Kekurangan sedikit. Dia beli ini. Gak pake. Kontrollernya. Gak ada kontrolernya. Jadi ini ke 4 pin. Bukan kabel Rolex yang ada di. PSU. Jadi ini 4 pin. Di PSU cuma dikasih satu. Satu kabel 4 pin. Jadi ya bau dicolok kemana. Ya kan. Nah itu ya kesalahan. Nah gue gak tau tuh. Ya gak tau. Fan ini butuh controller. Karena fannya 4 pin kan. Karena fannya 4 pin. Gue tau. Kalau fan biasa kan. Kalau 4 pin biasanya pake controller lagi. Tadi baru. Konfretnya ke Molex. Molex Nur ke sini. Sebentar lagi gue udah beli ini. Udah 7 piece ya. Iya. Ada 7. Sementara. Tiga. Atas tiga. Bahkan satu. Karena controllernya gak ada. Yaudah kita pake tiga aja. Kebetulan di motherboardnya ada 2 pin ya. Di motherboardnya ada 2 pin ya. Di motherboardnya ada 2 pin. 2 nanti buat di sini. CPU. 2 lagi buat di kipas. Satu lagi nanti colok ke. Di sini mungkin ada 1 ya. Iya. Jadi masih terselamatkan. Jadi masih bisa lah. Ya air flownya dari. Di sini new 3. Kita kasih outputnya. Pembuangan 1 aja. Jadi nanti ini. Kalau controllernya udah nyampe. Kita bakal taruh di atas 1. Eh 3. Gitu sih. Ya. Langsung pasang. Gue udah gak sabar nih. Gue udah tiga hari nungguin. Karena gue gak berani masang sendiri gitu ya. Ada. Ya gue nungguin dia. Waktu senggal. Ya gue ternyata bisa hari ini. Ya udah. Kita langsung aja. Pasang. Oke. Dari mana dulu nih? Oke setiap pertama. Ini kan dia pemula banget. Bener-bener buku banget ya nih. Pertama bukain dulu. Di motherboardnya dulu ya. Ini dulu ya. Ini dulu ya. Ini gue bisa lihat dulu deh. Di motherboardnya. Ini apa? Itu. Itu. Oh ini ada SSD. Sama. Antenna. Antenna web ya? Ini gue ambil aja nih ya. Iya. Ini kita keluarin. Waterboardnya. Dari busnya. Terada sudah. Terada sudah. Iya. Kalau ini. Apa aja di dalamnya. Wah ini sticker nih. Nambah fps. Ini nanti dicolak ya. Dipasang ya. Ini juga ada sticker-sticker nih loh. Nambah fps lumayan. Oh ini dapet. Fastestase buat. Update BIOS. Iya buat BIOS. Sudah sih. Sama amat loguk dan segala macemnya. Apa mungkin. Kita bakal kasih. Kita ambil dari itu lah. Boleh. Sudah. Sudah. Gini ya. Gini ya. Pertama-tama apa nih. Kalau sepengetahuan dulu. Apa apa nih. Pertama saya pengen dulu. Pertama saya pengen dulu. Ya. Mana saya pengen dulu. Cepelnya ini. Aduh ini. Aduh ini. Terus kerum. Mana pintunya. Leputnya. 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 Buka. Keluarin dari. Oke. Jadi. Jatuh. Leputnya. Leputnya. Ini kipas bawaannya. Dapat dari. Kalau nggak salah ini RGB. RGB nggak nih. Nggak. Ini kipas bawaan. Kita pakai. Bawaan. Ini nggak apa-apa ya. Tangan gini aja. Nggak apa-apa. Ini. Nah. Buka dulu. Kita pasang. Lihat dulu. Ada panah kan. Tanda panahnya gimana cari? Ini. Ini ada panah. Itu misal dapas tanahnya di mana? Nih. Nah. Lihat dulu. Lihat dulu. Udah aman, kita kembali kiri Kok? Itu yang dek dek kan ya? Aman? Aman sih harusnya, harusnya sih aman Nah, perhatikan ini ya guys, kalau misalkan pasangnya Ini tandanya, tanda panahnya Sama-sama tadi nanti di Marepo Dan pelang-pelang sih Dengan kasar-kasar Udah sih Soalnya kalau punya backup, bubar Oke, step kedua, ini sudah terpasang Step kedua, menurut gue pasangin dulu Oh ya, pasang pulling dulu ya? Pasang pulling dulu Kita lupa pullingnya Gede ya? Gede gini loh Gede gini loh Ya itu, knock to a face budget Hahaha Masih baik Masih baik Masih baik Masih baik Oke, ini stepnya Jadi kita buka dulu ini Pintu buat terekat si kipas ke ini supaya bautnya bisa dipasang ke dalam nge-report nanti kalau gak dilepas, karena bautnya ada di sini step pertama, buka bagian sininya dulu ini bracket gendinya, kita buka, nanti kita bakal ganti pake yang bracket dari sininya kalau ini untuk Intel ini juga buat Intel ini pake yang kecil, ini buat IOD siapin dulu, kamu mau siapin begini kembali S biar bautnya semuanya, kita taruh silin ini gitu, harus dulu aku pulang satu ini pertama kali juga sih gue pasang ini karena sebelumnya gue gak pake yang yang kayak gini yang kayak gini, atau ini udah kepasang udah kepasang kayak gini terus, jangan lupa nih ini kan ada rewarning nih nah ini nih, jangan lupa nanti ini dilepas dulu jangan sampai gak dilepas soalnya banyak juga ya banyak-banyak yang lupas-lepas ini kita lepas dulu kita lepas dulu lupa, kita belum pasang gini pasang gini lepas 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 lepasin dulu oke cukup oke sekarang eh termopest ya termopest ya termopest makanya apa juga termopestnya apa ini kingpin 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 yang ini saya potongin ya oke secukupnya secukupnya aja kan sebenarnya cukup ini setelah itu balangnya langsung dipasang ini kalau diseratain juga gak apa-apa sih sebenarnya nantinya ngeratain nantinya ngeratain di sini ya oke ini kayak gini salah 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 jadi ternyata masang gini terbalik harusnya merbit kesini tadi merbit kesitu jadi ini gak nyampe nih lubang ini gak nyampe ke si baut ininya iya kita pasang mudah-mudahan bisa sih harusnya sih bisa ya kayak gini terus ya kurang panjang oke gara-gara dulu ini sedikit tricky sih pasang gini ya ini gitu ya udah berarti aman ya karena ini gue juga baru pertama kali pasang gini kalau punya gue sistemnya pake kebawaan puling bawaan puling bawaan ya oke udah selesai kita pasang kipas lagi pasang pin ke sini siap oke nah ini yang tadi gue bilang ini 4 pin yang tadi salah beli harusnya tunggu di CPU Molex tapi belinya 4 pin nah hebatnya modem-modem ini pinnya udah banyak cukup ini ada 1 1 ada lagi disini ini 1 2 3 sama disini ada lagi 2 lagi jadi total ada berapa 5 total ada 5 ada 6 ada 6 jadi total ada 6 jadi cukup ya harusnya sih cukup berarti gak usah beli controller harusnya sih bisa ya oke nanti kita coba ya kita pasang ini 4 pin ini ke ini sebelumnya sama tadi kita belum kasih kita pake rumpa apa kita lupa ini mereka Corsair ini di Corsair 32 Giga 3600 Corsair 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 jadi masangnya itu masangnya di channel 2 sama channel 4 karena ada beberapa motherboard yang supportnya di 1 1 2 eh di 1 3 di 2 4 1 3 sih ya iya 1 3 enggak biasanya sih 2 4 yang standarnya sih 2 4 tapi tergantung ada buat kalian supportnya dimana gitu jangan pasang loh di 1 2 3 ini jadi kebacanya 1 channel doang ya ini lo mau pasang lo pasang ya dari belajar pasang pertama apa dulu gimana dulu setiap adu ini ya yang berapa aja 2 ya 2 sama 4 jadi jadi dulu pinnya dibuka dulu oke ini channel 2 sama channel 4 ya oke terus kemarinnya 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 ini ya kemarinnya yang ini bener nggak ya ya oke oke itu ada aduinnya kan iya 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 ada rongga sedikit lah iya 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 sampe bunyi klik belum iya 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 sebelahnya belum sip satu udah kepasang satu lagi di slot keempat oke 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 mantap rongga pasang ini full black ini cukup sih oke sekarang selanjutnya pemasangan ssd ssd ini ada dua ya ada yang atas namanya yang bawah kita pakai yang atas iya iya bisa nggak bisa 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 pasang ssd nya tinggal ditolokin aja gampang yang mana ini ya ini 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 udah nih iya 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 ini semua udah kepasang iya udah pasang ram udah pasang cpu sama sudah pasang apa ssd ssd ini casing pakai apa deep cool deep cool dia stand fret depan belakang tiga mulatnya tiga mulat tengah disini kita dikasih kiri dulu oke kita masukin ke dalam si ini casing si udah pas pasin titik-titik ini titik-titik iya iya setelah tinggal kita balut oke semuanya udah kepasang mari kita udah kepasang casing terus tinggal pasang kabel ini kabel front panel ada kabel reset ada kabel hardwis led kabel audio terus ini kabel usb sama ini usb 3 yang paling kena kabel power yang paling kena sama satu lagi biasanya ada kabel reset ini kekecil yang paling males tuh pasang kabel ini yang paling males tuh pasang kabel ini yang paling males ini kabel front panel namanya paling males pasang ini karena kabelnya kecil sekarang tinggal pasang kabel fans sama kabel in berkabelan perkabelan pertama sopannya dulu kan iya jadi satu pertama coba ke dua kabelnya kita buku agar nanti lu kita buku ini powernya yang paling penting ya lu coba keempat dulu deh yang keliatan atau lo nih yang kena 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 yang di butuhin apa aja yang keliatan di madu board ini 24pn ya iya 22pn terus kabel CPU mana kabel CPU ini CPU nya baik2 ini 4 plus 2pn ini CPU karena ini 4x2pn jadi ini kan 4 nih kita cari yang 2pn lagi mana yang 2pn 2pn lagi yang kecil ini dong ini 2pn jadi 4x2pn jadi ada lagi kabar buat pel ya tadi kabar buat pel yang 4pn ini dia ini sama kabar ya udah si cardius ini juga gak pakai jadi ya udah gak dibutuhin rolling oke semua perkabelan sudah terpasang tadi sempet ada terhubung ada sempet salah pasang ada salah jalur jadi ini ya kita kat dulu untuk memperbaiki ya karena disini kayak kabel front panel kabel USB kabel kabel hard disk gitu itu kabelnya kecil banget jadi mesti mesti pelan-pelan harus disini lebih hati-hati gue sih kalo gue sendiri yang pasang gue gak ngerti ya sebenernya lebih ribetnya sih di kabel front panel kamu pasti dari dulu paling males sama kabel frame bagian belakang ini terpasang semua ya diserapi mungkin sih karena nanti ditutup juga jadi gak nyangat karena yang sini dari depan gak banyak kabel yang keliatan oke udah kita coba booting kali ya kita coba nyalain dan nyalah lah mau hidup juga gitu oke ini penentuan ya antar-radi antar-radi hidup atau enggak nih lu hidup nyalain dulu iya kan ya kira-kira iya bismillah malahi ini mau dino seom lagi pulangin ayo bismillah pereks belom ini nah ini 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 coba ya coba lagi pereks pake puting apa? harusnya sih aman tadi gue coba sih ternyata kenapa gak jangan lagi? ini tuh oke ini udah penentuan lagi setelah tadi permasalahan di PSU jadi kabelnya tuh gampang-gampang copot jadi kita bokar lagi buat memastikan kalau dia udah benar-benar dipasang udah-benar sini udah ya coba udah nyalain deh menggunakan kecil ulang terus udah nih oke sip dipasang lah satu doang oh jangan lah udah sip pasang masuk ke bios kita liat masa yang dulu tuh selama ini sih jangan lah sip nantep akhirnya setelah sekian lama oke kita bakal install windowsnya dulu beberapa game ini cukup lama sih tadi ini deg-degan gue deg-degan banget semua gue pikir tadi CPU nya yang kena atau apanya gitu kan karena yang dikatakan sini ya error nya di CPU error nya di CPU error nya di CPU oke gue install Windows nya dulu oke oke day 2 ya setelah beberapa drama kita lewatin pas itu udah mau akhir-akhir boleh ya udah mau akhir-akhir ya ada akhir-akhir sih gini ya ada karena ada dua kendala yang gak terbuka kebetulan contohnya kemarin kabel PSU nya ternyata gak gak kencang banget kalau kayaknya jadi pas kita masuk ke casing ada satu kabel yang copot kabel CPU ya jadi kemarin beberapa kalian nyala-nyala itu sampai 3 kali percobaan ya ya akhir-akhir itu kita beresin terus alhamdulillah bisa nyala masuk ke Windows ya alhamdulillah bisa di install alhamdulillah ya ini gak tambahan pertama sih cuman ya ya sama ada beberapa yang harus kita pelatiin sih ya pas pembelian ya 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 ini bisa dibilang kita ngasih tips lah buat yang awam kayak gue kayak gue nih yang pengalaman gue ngerakai duit ini pertama soalnya budget ya ini bisa duit ini bisa dibilang lebih murah lagi sebenernya ini bukan rekomendasi terbaik cuman ya karena gue pengen kayak gini dan bagi gue cukup ya 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 buat kalian kalau budget kalian kurang ya bisa lebih murah lagi sebenernya kayak duit kayak motherboard misalkan motherboard bisa diganti pakai seri ke yang B ini kan seri X itu bisa kita compress tapi rekomendasi kita B ya iya B2550 minimal lah terus sama beberapa komponen juga berarti kayak ini juga bisa kalian compress lagi kayak CPU cooler 1 cooler yang murah terus yang main bagus banyak terus RAM RAM dan tapi kalau gue saran sih ini kan kita pakai CPU ya saran gue lah RAM nya ambil yang lumayan ya at least 3.000 lah 3.200 lah 3.200 lah 3.200 ya 3.200 gitu sama NVMe ya itu juga bisa di press lagi pakai merek-merek yang hadata itu bisa itu CPU juga lumayan karena dia pakai Samsung case nya bisa dimurah case nya bisa dimurah case nya bisa dimurah lagi case nya sekarang kalau masih murah sudah teks ya bagus kok sudah bagus terus ya itu sesuai sama kebutuhan kebutuhan sampai sekalian gitu aja sih terus kalau awang-awang biasanya yang lupa masalah pen controller kan oh iya jadi dia beli fan tapi yang 4 pin outputnya 4 pin sedangkan soketnya kurang soketnya kurang jadi harusnya mesti beli apa yang ini beli kontrolnya atau kontrolnya lagi buat masuk ke PSU untungnya ini terselamatin sama ini yang ini mau bunyi untung ada beberapa soket yang ada 4 soket ya 5 atau 5 soket yang adanya bisa aku pasang 3 fan di depan sama fan 1 di belakang sama fan ini ya fan buat CPU juga jadi tinggal di atas sini nanti bisa bisa oke segitu aja nanti dari gue buat dia ya gue berang sekali lagi pamit sampai jumpa selanjutnya bye ya peresmian visible buka temen 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 bagus saya buka ya 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 pasti rb-nya pasti lumat ini tapi nonton rb-nya pasti namanya rbs naga rbs rbs